Subscribe Youtube channel ofisial AINews dan nyalakan lonceng. Berisah kita awali AINews sore hari ini dengan informasi terkait pabrik tepung Kabupaten Mojokerto terbakar hebat. Warga sempat mendengar ledakan dari pabrik tepung yang terbakar. Pabrik tepung PT Agrofood Makmur Mandiri di Jalan Raya Pemuda, Desa Ngerame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto terbakar. Asap dari kebakaran terlihat dari jarak 5 km sehingga mengundang warga mendekat untuk mencari tahu apa yang terjadi. Api dengan cepat merambat ke gedung tempat memasang tepung yang menggunakan bahan bakar batubara. Warga sempat mendengar ledakan dari pabrik tepung yang terbakar. Ini aku terdengar ledakan itu. Berapa kali? Enggak, satu kali. Satu kali. Terus setelah itu? Setelah itu enggak ada yang tahu. Keluar-luar rumah, enggak ada yang tahu enggak. Dikit itu, apa, gitu loh, bali mobil. Apa yang aku lihat? Barat, keluar dari kemantrim, enggak ada asap hitam. Orang-orang tak bilangin enggak, enggak, enggak. Jelas gitu bilangin. 6 unit pemadam kebakaran dari Pemkap dan Pemkot Mejokerto serta Pemkap Sidoarjo dikerahkan ke lokasi Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena pabrik tidak memiliki hidran air sehingga petugas harus mencari ke tempat lain Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi Dari Kabupaten Mejokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainews melaporkan Inilah video amatir warga yang merekam api membakar bagian tengah bangunan toko mebel yang berada di Jalan Semolowaru, Surabaya, Jawa Timur pagi tadi Api dengan cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar di dalam toko Saat kejadian, toko dalam keadaan kosong dan tidak ada aktivitas pengerjaan mebel 10 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian pun langsung memadamkan api Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik yang berada di ruang tengah toko tempat api pertama kali muncul Muncul di mana Pak? Api pertama dilihat ada di sebelah, dari lokasi kejadian ini ada di sebelah timur ya Di sebelah timur, di service table ini Ini tempat apa Pak yang terbakar? Ini tempat table, service table Nah kejadian tidak ada aktivitas, kosong atau gimana? Kosong, kosong, tidak ada orang di dalam juga kosong Terima kasih telah menonton Ini dari kayu, karena ini adalah toko mebel Semua yang terbakar ini adalah kayu, bahan yang sudah terbakar Nah kemudian kita minta bantuan untuk di pos-pos terdekat untuk menambah unit Kebakaran ini juga membakar warung kopi yang berada tepat di sampingnya Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews, melaporkan